Intro Bajakload Kurohige atau Blackbird merupakan bajakload terkenal dan sangat kuat yang telah memiliki peran sebagai tokoh antagonis di serial anime One Piece Mereka memiliki kapten yang bernama Marshall The Teach yang dia tadinya adalah salah satu mantan dari anggota bajakload terkenal yaitu Shirohige Selama menjadi anggota bajakload Shirohige Teach dulunya adalah seorang bawahan langsung dari pasukan komandan divisi 2 yaitu Portgas di Ace Namun seiring waktu berjalan, dia pun malah berhianat dan membuat Ace pun harus berada di tangan angkatan laut hingga membuatnya mati pada insiden peperangan di Marineford Setelah keluar dari anggota bajakload Shirohige Teach akhirnya membentuk bajakloadnya sendiri yang memiliki anggota orang-orang kuat di dalamnya Awalnya mereka pun hanya memiliki anggota 5 orang saja Namun untuk saat ini, mereka pun telah berkembang dan memiliki anggota yaitu 10 orang Untuk keseluruhan jumlah anggota bajakload Kurohige memang kita pun masih belum menemukan informasi secara pasti akan jumlah total keseluruhannya Dan kemungkinan bisa saja anggota bajakload Kurohige itu memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dimana di setiap 10 anggota inti mereka diinformasikan memiliki tugas memimpin beberapa bagian anak buah bajakload Kurohige yang lain Besar kemungkinan bajakload Kurohige ini telah memiliki sebuah armada besar seperti layaknya armada bajakload Topi Jerami atau Lord Buggy Selain telah merekrut banyak anggota kuat di penjara Impel Down Bajakload Kurohige ini nampaknya tidak merasa puas dengan apa yang telah mereka dapat Mereka pun kemudian melakukan hal gila dengan cara memburu buah iblis untuk memperkuat setiap anggotanya Hingga pada akhirnya, beberapa kru dari bajakload Kurohige saat ini pun telah dikabarkan memiliki buah iblis dari hasil pemburuan yang dilakukannya Sehingga oleh karena itu, pemerintah menempatkan Kapten Bajakload Kurohige sebagai Yonko dikarenakan kekuatan tempur mereka yang begitu mengerikan Dan di video kali ini, Paradox akan mencoba membahas setiap anggota Bajakload Kurohige berikut kekuatan yang dimilikinya Oke, tanpa perlu banyak masak-masih, mari langsung saja kita berlayar Teach adalah seseorang yang telah membentuk dan memimpin Bajakload Kurohige Dia itu sosok yang paling kuat dan disegani oleh anggota yang lain Di dalam segi kekuatan, Teach merupakan salah satu karakter yang mampu memiliki dua kekuatan buah iblis sekaligus di dalam dirinya Struktur tubuhnya itu memang terbilang cukup unik sehingga berbeda dengan manusia pada umumnya Buah iblis yang telah dimiliki Teach tergolong sangat kuat yaitu Yami Yami Nomi beserta Gura Gura Nomi yang telah berhasil dia renggut dari Kurohige Dengan kekuatan dari buah iblis Yami Yami Nomi, Teach mampu menciptakan dan mengontrol elemen kegelapan Sehingga dia pun mampu membuat lawannya terseret ke dalam kegelapan tersebut Efek dari siapa saja yang telah terserap oleh kegelapan yang dibuat oleh Teach Mereka akan dibuat hampa bahkan tidak dapat lagi menggunakan kekuatan buah iblis yang telah dimilikinya Jadi intinya, kekuatan yang paling menakutkan dari buah iblis Yami Yami Nomi ini adalah Dia mampu menetralisir kekuatan buah iblis lawannya dengan sangat mudah Sehingga bagi siapa saja orang yang hanya mengandalkan kekuatan buah iblis untuk melawan Teach Mereka itu akan sangat mudah untuk dikalahkan Buah iblis Teach ini telah termasuk ke dalam kategori jenis Logia Namun dia memiliki perbedaan dengan pengguna Logia pada umumnya Meski Teach telah menggunakan kekuatannya, tubuhnya itu masih dapat diserang oleh bentuk apapun Sehingga jika tidak memiliki kekuatan Gura-Gura Nomi saat ini Kemungkinan Teach akan sangat mudah dikalahkan dalam jangkauan dekat Dan berikut adalah beberapa nama teknik serangan dari buah iblis Yami Yami Nomi yang digunakan oleh Teach Teknik Black Hole adalah sebuah teknik yang dinamakan sebagai lubang hitam Yang dapat diciptakan oleh Teach dari kekuatan buah iblisnya Dengan teknik ini, Teach mampu menyerap apa saja yang dia inginkan Dan menghancurkannya dari dalam kegelapan tersebut Dan teknik ini pernah dia perlihatkan saat dirinya melawan Portgas di Ace Teknik Libration adalah sebuah teknik kelanjutan dari penggunaan Black Hole Secara harfiah, teknik ini bisa diartikan sebagai sebuah pembebasan dari apa yang telah diserap oleh Teach sebelumnya Jadi pada dasarnya, setelah Teach melakukan penyerapan dengan menggunakan Black Hole Setelah itu dia memuntahkannya dengan menggunakan teknik yang bernama Libration Pemuntahan yang dilakukannya itu pun sepenuhnya telah membuat apa yang diserap oleh Teach Hancur sebelumnya dengan menggunakan Black Hole Akan tetapi jika kita melihat keunikan dari teknik Libration Kemungkinan Teach mampu meluncurkan sebuah bola meriam dari elemen kegelapan yang telah dibuatnya Lalu yang terakhir yaitu teknik Kurozu atau Spiral Hitam Kurohige menggunakan teknik ini guna untuk memanipulasi gravitasi Sehingga dia dapat menarik lawan ke dalam genggaman tangannya Teknik ini sangat akuratif bagi Teach untuk menghilangkan kekuatan buah iblis dari lawan-lawannya Akan tetapi karena teknik ini memiliki jangkauan begitu dekat dengannya Teach tidak mampu melakukan sembarangan karena tubuhnya dapat diserang kapan saja Namun karena saat ini Teach juga memiliki kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi Kemungkinan untuk menggunakan teknik Kurozu itu tidak akan mengalami kesulitan lagi Dikarenakan jika lawan menyerangnya dari jarak dekat Teach mungkin mampu menepisnya dengan teknik Gura-Gura Nomi yang dimiliki saat ini Dan kekuatan ini pernah Teach gunakan saat menyerang Luffy ketika di penjara Impel Dawn Sementara untuk kekuatan dari buah iblis Gura-Gura Nomi yang dimilikinya Teach telah mendapatkan kekuatannya tersebut dari hasil pencurian yang telah dilakukannya Terhadap tubuh Shirohige saat kematiannya pada insiden di Marineford Kita pun masih penasaran seperti apa Teach mengambil kekuatan buah iblisnya itu Namun kemungkinan dia melakukannya dengan cara menggunakan kekuatan buah iblis Yaminomi yang dimilikinya Selain dapat menyerap dan meniadakan kekuatan buah iblis lawannya Buah iblisnya Yaminomi itu sepertinya memiliki kemampuan untuk mengambil kekuatan buah iblis dari lawannya yang telah mati Sehingga berkat kekuatannya tersebut Beberapa anak buah tis yang lain pun dapat memiliki kekuatan buah iblis juga dari hasil penjarahan yang telah dilakukannya selama ini Lalu untuk mengenai kekuatan dari buah iblis Gura-Gura Nomi Kita pun tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan memberikan penggunanya untuk menciptakan sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat Efek dari gempa bumi tersebut sangatlah banyak Kita pun pernah melihat Shirohige menggunakan kekuatannya dapat membuat keadaan sekitar hancur terutama bangunan-bangunan besar Dari efek kempa bumi tersebut juga Dia dapat menciptakan sebuah gelombang tsunami besar seperti yang pernah dibuat oleh Shirohige pada insiden di Marineford Maka tidaklah heran Dengan memiliki dua kekuatan buah iblis sekaligus yang begitu menakutkan Teach tergolong karakter yang kuat dan telah mencapai posisi puncaknya dengan sangat cepat Setelah masa jabatannya sebagai Shichibukai berakhir Saat ini posisi puncaknya telah meningkat drastis dengan menyandang sebagai salah satu Yonko pada era bajak laut saat ini Dia adalah juru kemudi dan sekaligus komandan kapal pertama di bajak laut Kurahige Barges memiliki julukan sebagai champion karena dia memiliki kekuatan fisik yang begitu luar biasa Kekuatannya itu pernah diperlihatkan saat pertama kali dia menarik sebuah bangunan utuh dan melemparkannya kepada Ace dengan begitu jauh Dia pun saat itu juga ikut melompat ke atas bangunan tersebut juga untuk bisa mencapai sasaran yang diinginkannya Dan tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat Barges juga memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa dan pernah diperlihatkan saat terkena serangan shockwave dari Sengoku dalam bentuk telapak Buda Lalu setelah time skip, dia juga pernah terlihat pada pertarungan di kolosium dengan menyamar sebagai Mr. Store untuk bersaing mendapatkan buah iblis merah-merah Nomi Saat itu Barges tergolong cukup kuat sehingga masuk ke dalam babak final untuk bersaing dengan Sabo yang telah menyamar sebagai Lucy Lalu di chapter-chapter terbaru saat ini yang telah ramai diperbincangkan, kini Barges juga memiliki kekuatan buah iblis yang sepertinya identik dengan dirinya sendiri Dengan kekuatan buah iblis yang bernama Riki Rikinomi, Barges saat ini dapat melipat ganda akan kekuatan fisiknya sehingga diperlihatkan mampu mengangkat sebuah gunung yang sangat besar Tak hanya mampu mengangkatnya dengan mudah, Barges juga dapat melemparkan gunung besar tersebut seperti layaknya sebuah bola baseball Kekuatannya itu sangat mengerikan, namun untuk sejauh ini kita pun masih mempertanyakan dari mana Barges merenggut kekuatan buah iblisnya tersebut Shiryu merupakan mantan kepala penjaga di Impel Down Dia itu dipenjarakan oleh Magelan karena kekerasan yang pernah dilakukannya terhadap tahanan Kemudian dia sempat dibebaskan untuk mencoba membantu kekacauan yang telah terjadi di Impel Down Namun bukannya malah membantu, saat itu dia malah ikut bergabung dengan anggota Bajaklaut Kurohige Sebagai seorang mantan penjaga Impel Down, Shiryu mempunyai kekuatan di atas rata-rata, yaitu sebagai seorang ahli pedang yang sangat hebat Dengan menggunakan Nodachi-nya, dia mampu menebas petugas Impel Down dan membebaskannya hanya dalam beberapa detik saja Lalu setelah time skip, Shiryu telah menjadi komandan kapal kedua Bajaklaut Kurohige setelah Barges yang berada pada posisi pertama Kekuatannya pun meningkat setelah Shiryu memiliki kekuatan buah Yubi Suki Suki Nomi dari Absalom yang telah berhasil dia bunuh Dengan memiliki kekuatan Suki Suki Nominya saat ini, membuat Shiryu pun mampu dengan sangat luasa untuk menebas siapa saja tanpa kasat mata Van Ogur dijuluki sebagai Supersonic karena dia memiliki keahlian sebagai penembak Jitu di Bajaklaut Kurohige Dia juga merupakan komandan kapal ketiga setelah Shiryu yang menduduki posisi kedua Van Ogur memiliki sikap begitu tenang dan analisis dalam setiap pertarungan yang dilakukannya Dia juga sangat jarang menampakkan ekspresi wajahnya, bahkan telah dikategorikan orang yang tanpa memiliki ekspresi sama sekali Meskipun begitu, Van Ogur memiliki kekuatan yang cukup hebat karena dia memiliki akurasi serangan yang sangat mematikan Dia juga memiliki kecepatan yang cukup tinggi dalam hal penembakan walaupun dalam keadaan sambil berjalan Penglihatan yang sangat tajam itu, Van Ogur telah dinobatkan sebagai pengintai yang hebat di Bajaklaut Kurohige Hal ini pernah dia buktikan ketika dapat melihat kapal yang ditunggangi Akainu telah mendekat dari jarak yang begitu jauh Kemudian ditambah lagi dengan chapter yang terbaru, Van Ogur telah memiliki kekuatan buah ibis yang sesuai dari sikap kepribadiannya Kekuatan buah ibisnya itu bernama Wapu Wapunomi yang mampu membuat Van Ogur dapat berteleportasi kemana saja yang dia mau Namun untuk kekuatan dalam berteleportasi, kita masih mempertanyakan sejauh mana Van Ogur dapat melakukannya Avalo Fizzaro dikenal sebagai Raja Korupsi yang merupakan salah satu penjahat yang pernah ditahan di penjara Impel Down level 6 Sebelum bergabung dengan Bajaklaut Kurohige, dia merupakan salah satu raja dari kerajaan North Blue yang berhasil digulingkan karena sifat kejahatan dan kekejamannya Sehingga oleh karena hal tersebut, nama Alvaro Fizzaro pun telah dihapuskan dari sejarah sebagai mantan salah satu raja di kerajaan North Blue tersebut Lalu untuk mengenai kemampuan dari Alvaro Fizzaro, sebenarnya kita pun masih belum mengetahui secara pasti akan kekuatannya itu Namun yang pastinya, kekuatannya itu tidak usah diragukan lagi karena Alvaro Fizzaro adalah salah satu orang yang berhasil bertahan di penjara Impel Down level 6 Dan dia juga saat ini menjadi salah satu dari kru Bajaklaut Kurohige dan menempati posisi komandan kapal keempat setelah Von Augur Levite adalah seorang navigator di Bajaklaut Kurohige Dia dulunya adalah seorang polisi di West Blue dan kemudian diasingkan karena karakternya yang terlalu keras dan kejam Meskipun begitu, dalam segi penampilan yang terlihat, Levite seolah memiliki karakter yang berbanding terbalik dengan penampilannya yang begitu santai dan tenang Sementara sebagai navigator, kita pun masih belum mengetahui sejauh mana Levite mampu bernavigasi untuk memandu kapal Bajaklaut Kurohige Namun yang pastinya, dia itu memiliki kemampuan navigator yang cukup hebat karena pernah bernavigasi di Greenland dan New World tanpa menggunakan sebuah logpost Lalu untuk mengenai kekuatan dari Levite sendiri, dia itu ternyata memiliki kemampuan dengan cara menghipnoti seseorang dengan sangat mudah Selain dari kemampuannya itu, Levite juga memiliki kedua sayap sehingga dapat membuatnya terbang dengan sangat luasa Dan berkat kemampuannya tersebut, Levite pernah melakukan penyusupan ke Marijo dengan sangat mudahnya Dan untuk mengenai kekuatan lebih terperinci dari Levite, sebenarnya kita di sini masih mempertanyakan Apakah kekuatannya tersebut berasal dari buah iblis ataukah bukan? Karena sejauh dari informasi yang telah kita dapatkan, kekuatan Levite itu masih tergolong sangat misterius Katerina Devon adalah satu-satunya bajak laut wanita yang dikenal sebagai pemburu bulan sabit di bajak laut Kurohige Dia juga merupakan salah satu mantan tahanan penjara Impel Down level 6 sebelum bajak laut Kurohige merekrutnya Sebelum timeskip, kemampuan dasar dari Katerina Devon memang masih belum ditampilkan Akan tetapi, dia itu adalah salah satu orang yang mampu bertahan dalam peperangan di penjara Impel Down level 6 Sehingga membuat dia menjadi salah satu kru dari bajak laut Kurohige Sementara dari informasi yang telah kita dapatkan, konon Katerina Devon ini memiliki kekuatan buah iblis Yang mampu membuat dirinya menjadi rubah berekor sembilan Kekuatannya tersebut didapatkan dari buah iblis yang bernama Inu Inunomi model Kyuubi no Kitsune Selain dapat berubah menjadi rubah berekor sembilan Katerina Devon memiliki kemampuan untuk merubah dirinya menjadi wujud orang lain Salah satu contoh yang pernah dia lakukan adalah ketika Katerina Devon menirukan wujud Absalom Di saat Gekomoria datang ke markas bajak laut Kurohige Wujud penampilan serta suara yang ditirukan oleh Katerina Devon pada saat itu sangat persis seperti diri yang ada pada Absalom Sehingga kejadian itu pun telah berhasil mengelabui Gekomoria yang pada saat itu telah datang ke markas bajak laut Kurohige Sejauh mengenai kekuatan secara menyeluruh mengenai Katerina Devon Memang masih menjadi misteri dan membuat kita penasaran hingga saat ini Akan tetapi setelah Timeskip berlalu berkat kekuatan yang dimilikinya Katerina Devon pun telah menempati posisi sebagai komandan kapal ke-6 di bajak laut Kurohige Senjuang Wolf adalah raksasa yang sangat besar dan memiliki ukuran tubuh mencapai 180 meter Karena tubuhnya yang sangat besar, dia memiliki julukan sebagai kapal perang kolosal yang merupakan salah satu mantan tahanan dari penjara impel down level 6 Sebelum menjadi anggota bajak laut Kurohige, Senjuang Wolf itu keberadaannya telah dihapuskan dari sejarah para raksasa karena kejahatan yang telah dilakukannya Akan tetapi walaupun begitu, Senjuang Wolf ternyata memiliki sifat berbanding terbalik dengan apa yang telah diberitakan Karakternya itu seperti anak-anak dan terlihat malu saat pernah ditemukan bersembunyi di belakang markas besar angkatan laut di Marineford Dan untuk mengenai kekuatannya, Senjuang Wolf masih belum diceritakan begitu terperinci bagaimana kemampuan dia yang sesungguhnya Akan tetapi sama seperti yang lainnya, Senjuang Wolf merupakan karakter kuat karena mampu bertahan pada pertarungan yang pernah terjadi di penjara impel down level 6 Dan dia juga saat ini telah dinobatkan sebagai komandan kapal ke-6 oleh bajak laut Kurohige Terlebih dari kekuatan yang dimilikinya, Senjuang Wolf diinformasikan telah memakan buah iblis namun belum diketahui namanya Dan kemungkinan buah iblisnya itu telah menjadikan dia seperti seorang raksasa saat ini Foskoshoot atau dikenal dengan Heavy Drinker Awal mulanya, dia adalah salah satu dari beberapa penjahat legendaris yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara impel down level 6 Foskoshoot juga merupakan orang yang memiliki tubuh besar kedua setelah Senjuang Wolf di bajak laut Kurohige Sosok Foskoshoot ini selalu terlihat dalam keadaan mabuk dan membawa sebuah botol minuman sake Setelah time skip, dia itu telah dinobatkan sebagai komandan ke-8 di kapal bajak laut Kurohige karena kekuatan yang dimilikinya Kekuatannya tersebut memang masih belum diketahui apakah Foskoshoot memiliki kekuatan buah iblis ataukah tidak Namun meskipun begitu, Foskoshoot ini merupakan salah satu dari mereka yang mampu bertahan pada pertarungan di penjara impel down level 6 Sehingga untuk kemampuannya, kita pun tidak perlu meragukannya lagi Dan pada saat pasca pembunuhan Shirohige, Foskoshoot itu telah ikut serta dan diperlihatkan membawa sebuah pistol dalam pertempurannya Kemungkinan besar, kemampuan yang dimilikinya seperti memiliki kesamaan dengan Von Augur yaitu seorang penembak jitu Doki dikenal sebagai sebutan Shinigami atau Dewa Kematian Dia itu merupakan dokter di bajak laut Kurohige yang memiliki tubuh sakit-sakitan dan perlu seekor kuda untuk membawanya agar bisa terus berjalan Seekor kuda yang selalu menemaninya yaitu bernama Stranger Dan saat ini dia pun telah memiliki kekuatan buah iblis yaitu Umaumanomi model Pegasus Tidak hanya menjadi seekor kuda biasa, dengan kekuatan buah iblis yang dimilikinya saat ini Stranger pun dapat dengan mudah leluasa membawa Doki dengan cara terbang seperti hanya seekor burung Sementara sebagai seorang dokter di kapal bajak laut Kurohige Doki itu ternyata memiliki keterampilan medis yang cukup baik Sehingga dia mampu mengemban tugas untuk mengobati seluruh kru bajak laut Kurohige saat mereka terluka Kejadiannya ini pun pernah diceritakan ketika dia merawat barges yang telah terluka setelah posca pertarungan melawan Sabo di Dresrosa Saat itu memang pengobatan yang dilakukan oleh Doki tidak begitu diperlihatkan dengan jelas Akan tetapi berkat kejadian tersebut Kita pun mengetahui bahwa dia itu memang memiliki keterampilan medis seperti dokter pada umumnya Selain memiliki keterampilan dalam dunia medis, Doki juga memiliki keahlian lain yaitu dalam eksperimennya di bidang kimia Salah satu contoh eksperimen yang pernah dia lakukan adalah ketika Doki dapat mengembangkan larutan eksplosif Dan mencampurkannya ke dalam buah apel Sehingga akibat campuran dari larutan tersebut, sebuah apel itu pun meledak ketika berhasil dimakan oleh seseorang dalam satu gigitan saja Meski memiliki tubuh yang tidak berdaya, Doki rupanya pernah berhasil menyerang Shirohige dengan menggunakan sabit berbilah ganda pada insiden di Marineford sebelumnya Memang apa yang telah dilakukan oleh Doki itu tidak selalu dilakukan sendirian mengingat tubuhnya yang tidak mampu berdiri sama sekali Dan apa yang telah dilakukannya tersebut tak lepas dari bantuan Stronger yang selalu jadi tunggangan Doki kemanapun dia beranjak Lalu setelah time skip, Doki nampaknya memiliki peningkatan dalam bidangnya sehingga dia pun telah dinobatkan sebagai komandan kapal ke-10 di bajak laut Kurohige Tak berhenti di situ, prestasi dan kemampuannya pun kian meningkat setelah Doki diceritakan mampu memiliki kekuatan buah ibis pengerikan yaitu Shikushikonomi Dengan kekuatan buah ibisnya tersebut, Doki mampu menginfeksi lawannya dengan berbagai penyakit yang mematikan Ada pun salah satu infeksi yang dibuatnya pun cukup unik dan kita melihat pada chapter sebelumnya ketika Doki mampu membuat law dan teman-temannya berubah gender menjadi seorang wanita Yaps, itulah beberapa karakter dan kekuatan yang dimiliki oleh bajak laut Kurohige Meski sekarang Teach telah menjadi Yonko, rupanya tak membuat dia berhenti untuk memburu buah ibis demi memperkuat kekuatan pasukannya Sementara mengenai Aokiji, kita masih mempertanyakan apakah dia telah bergabung menjadi bajak laut Kurohige ataukah tidak Dan jika teman-teman memiliki tanggapan mengenainya, kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya Salam Paradox Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya